oke halo bro balik lagi sama saya semoga kalian sehat disini saya kurang sehat ya cuman saya pengen share masalah YouTube channel ya akun kita pasti kalian pernah mengalami hal yang yang sama seperti saya masalah Google Adsense yang tak kunjung datang ya jadi jika pen kalian telat atau tak kunjung datang nah disinilah kalian solusi tepat untuk mencari solusi ya jadi saya punya trik jadi saya ini udah sudah datang pin saya cuman masalahnya dia datangnya telak bahkan akun Adsense saya itu sudah saya verifikasi dan sudah berhasil ya verifikasi alamat tanpa menggunakan pin Adsense cuman setelah setelah pin setelah saya verifikasi alamat nah beberapa waktu beberapa minggu lah dua mingguan itu suratnya datang bro gitu loh itu datangnya sudah melebihi batas yang ditentukan ya dari semenjak pengajuan bulan awal gitu mungkin sekitar lima bulanan lah baru datang padahal Google Adsense ya Adsense itu ngasih waktu kita cuman maksimal empat bulan jadi sebelum empat bulan kita harus sudah memverifikasi itu alamat kita ya dan disini suratnya seperti ini nah ini ya Google Adsense ini tulisannya cuman ini doang Google Adsense ini doang belakangnya ini nah seperti ini belakangnya disini tertulis pos oh bayaran pos jelas dari Malaysia ya International hub jadi internasionalnya pos itu ada di Malaysia bukan di Indonesia jadi jika jika surat ini enggak datang di alamat kita itu baliknya ke Malaysia bro karena disini tertulis pos if undeliver please return to log back ya pos Malaysia jalan KLIA S1 Malaysia jadi jika pin kalian yang enggak datang itu pasti baliknya kesana bro soalnya pos itu enggak tahu oh alamat kita kalau enggak jelas ya kalaupun cuman nulis alamat kita pos jangan bingung nggak ada yang di tujuh kan soalnya enggak enggak jelas gitu soalnya enggak ada nomor telepon enggak ada nomor resi kita enggak bisa ngelacak gitu jadi usahakan pin itu alamatnya jelas gitu jadi itu cerita awal pengajuan saya itu seperti itu alamat saya itu sesuai KTP pada di KTP saya itu kurang lengkap makanya enggak datang-datang sampai saya ngajuin itu tiga kali bro tiga kali alamat yang sama sama sesuai KTP saya itu itu enggak datang-datang soalnya disitu saya RT RW nya itu ternyata beda setelah saya tanyakan ke orang tua saya nah terus yang kedua nomor rumah saya itu ganti dulu padahal dulu itu rumah itu nomor satu tapi sekarang ganti nomor 24 aneh gitu terus akhirnya pengajuan pin yang terakhir itu saya enggak enggak pakai alamat sesuai identitas saya tapi pakai alamat eh saudara saya jadi alamat saudara saya itu udah jelas jelas banget itu soalnya ada di perumahan gitu jadi eh usahakan alamat harus jelas mulai dari RT RW kecamatan desa kota jadi harus jelas namanya yang penting itu nama kita alamat meskipun alamatnya itu bukan punya kita enggak masalah yang penting pin ini terkirim entah itu kalian pakai alamat saudara kalian atau pacar kalian enggak masalah yang penting nama ini sesuai nama kalian gitu Bro kalian bisa ganti ya ganti alamatnya di pengaturan akun kalian bisa mengantinya ganti alamat nah disitu terus ini di dalamnya ini cuma nomor pin coba kita buka eh coba di sini gimana nih nggak ada fungsinya ini soalnya sudah terverifikasi gitu soalnya telat datangnya cuman ya ini udah datang ya saya bagi informasi saja jadi jika kalian sudah verifikasi pakai pakai apa cara yang kedua solusi yang kedua yang sebelumnya saya sudah jelaskan di atas sini ya kalau pengen jelas ya cara verifikasi tanpa menggunakan beta change kalian bisa cek videonya di sana cara masukinnya seperti apa kalian bisa ikuti langkah-langkahnya dan itu sama saja sama saja fungsinya seperti ini cuman dia pakai identitasnya foto kalau ini kan pakai surat pin kalau pakai surat pin kita ngisi di kolom itu ada enam digit gitu kita ini isinya cuman ini nah nomor nomor pin nah ini jadi satu akun satu akun itu sama Google itu cuma dikasih satu satu pin ya untuk pin pin itu sama kalaupun kita request dari request yang pertama sampai yang terakhir itu pinnya cuman satu ini jadi mereka kalau kita request pin yang dikirim tuh ya copy-nya copy-nya pin ini gitu bro jadi satu akun adsense itu cuman satu kalaupun kalian pakai nomor pin orang lain kalian masukin percuma itu pasti tetap gagal gitu jadi kita masukin pin itu tiga kali kesempatan kalau kesempatan terakhir udah nggak bisa diapa-apain adsense sekalian gitu bro nah terus waktu kita pengajuan request ya sama Google itu cuman dikasih waktu sampai 4 bulan jadi sebelum 4 bulan sebelum batas 4 bulan itu usahakan segera melakukan tindakan dengan cara meminta pin baru ya jadi selama kita menunggu sebelum 4 bulan kok belum belum datang harus ngapain kita request aja jangan salah nah setelah itu sebelum itu jika pin terakhir nggak datang kalian bisa isi formulir formulirnya itu pakai KTP terus buku tabungan nah itu kalau identitasnya itu dikasih opsi 3 ya bisa KTP bisa SIM bisa paspor dan syaratnya harus ada ini masa berlakunya ya kalau KTP kan sekarang seumur hidup sedangkan Google itu masih belum bisa menerima karena KTP seumur hidup jadi caranya gunakan SIM atau paspor yang ada masa berlakunya gitu bro saya sendiri pakai pakai SIM ya waktu itu dan saya itu fotonya pakai foto scan HP itu nggak pakai scan di di komputer-komputer itu saya pakai scan HP yang penting jelas fotonya jelas dan nggak ngeblur terus namanya sesuai identitas ya gitu balik lagi ke masalah surat pin ini ya soalnya kembali ke judul awal jika surat pin nanti setelah harus gimana saran saya satu coba kalian datangi kantor pos terdekat cabangnya ya cabang kalian bisa tanya disana apakah ada surat pin Google setelah itu biasanya kalian diarahkan ke customer service di customer service kalian bisa menanyakan masalah surat pin ini ya cari sesuai nama kalian gitu bro kalau pun nggak ada udah solusinya kalian menungguin untuk verifikasi dengan cara mengisi formulir ya seperti itu itu solusinya cuma buat itu kalian menunggu surat pin Google Adsense surat kalau kalian pengen verifikasi pakai surat pin syaratnya nama harus jelas alamat jelas kode pos jelas pokoknya usahakan pos itu eh kurir pos itu sudah mengerti alamat kalian seperti ini jadi udah jelas nama lengkap terus ini perumahan apa blok apa rp berapa rw berapa desa apa kecamatan apa kota apa terus provinsi apa kode posnya berapa negaranya apa kan jelas jadi pos enak langsung menuju ke sana gitu saya jelaskan lagi soalnya pos itu enggak ada eh nggak bisa ngubungin kita soalnya di surat pin ini enggak ada nomor telepon kita dan enggak ada nomor resi ini gitu bro ya seperti itu dan kita bisa menjelaskan masalah kita bersama ya cuman saya juga berbagi pengalaman seperti ini tuh agar kalian enggak sia-sia bikin channel YouTube gitu saya ini sudah hampir hampir menyerah gitu YouTube Pro pakai buat YouTube dari tahun 2018 saya itu sudah dimonetisasi ya setelah dimonetisasi kita menunggu penghasilan kita minimal $10 baru bisa pengajuan surat pin ini nah setelah setelah $10 baru kita bisa pengajuan pengajuan pin itu bro saya dari kalau nggak salah dari awal 2018 ya sampai 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 berapa eh 2019 awal sampai awal tahun ini gitu bro jadi setiap tiga bulan setiap tiga bulan saya itu pengajuan pengajuan sampai totalnya empat kali bro nah yang empat kali ini pinnya baru datang soalnya alamatnya jelas dan sebelum pin ini sampai saya sudah verifikasi pakai formulir seperti itu itu jadi untuk mengisi formulir itu cuman ada tiga kolom nama terus alamat email nah alamat email ini udah otomatis terisi dan tidak bisa diganti soalnya sesuai akun akses kita nah yang terakhir kita upload identitas kita dan untuk untuk kesempatan ini pengajuan ini verifikasinya itu juga tiga kali kita nanti pengajuannya kirim setelah itu nanti dapat balasan gagal atau sukses nah kalau gagal kita dikasih kesempatan tiga kali ya kalau sukses kita dapat email dan berhasil gitu bro nah mungkin itu saja untuk pembahasan kita kali ini kalaupun ada salah atau yang kurang jelas kalian mohon maafkan saya dan kalau ingin bertanya silahkan komen di bawah ini dan juga share video ini kalau berguna dengan teman-teman kalian yang punya masalah seperti saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati